Dan judul daripada renungan kita ialah Sains of the Times Apakah yang di zoom Apakah Tante Neni atau Tante Mita boleh ulang dia punya judul Apa pelajarannya Selamat pagi Tante Mita 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 Apakah yang lain ada yang bisa ulang dia punya judul Sains of the Times Oke, terima kasih ya. Untuk ayat pertamanya, mari kita sama-sama baca di kejadian 15 ayat 13. Terima kasih. Boleh baca kejadian 15 ayat 13? Dan dia berkata, Dan dia berkata kepada Abraham, Ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di sebuah negeri, di sebuah negeri, di mana bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan menjadi budak untuk orang-orang di sana, menjadi hamba untuk orang-orang di tanah yang bukan kepunyaan mereka itu. Mereka akan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Halo? Ya, terima kasih Om Alex. Jadi, di sini dibilang, ini kalau kita ingat, apakah ini ada nubuatan daripada berapa tahun di sini? Ini adalah nubuatan dari 400 tahun. Dari 400 tahun. Dan terima kasih Om Alex. Kita mau coba tanya-tanya yang lainnya. Selamat pagi, Tante Lina. Apakah Abigail Mariber ini Tante Lina? Halo, selamat pagi. Oh, oke. Selamat pagi, Tante Dina. Kita mau tanya, Tante Dina, di dalam 400 nubuat, dalam 400 tahun ini, apa yang terjadi? Ya, itulah. Ya, keturunan Abraham tinggal di negeri asing yang bukan kepunyaan mereka yang di Mesir lah. Oke. Jadi, yang terjadi dalam periode 400 tahun ini ialah betul akan tinggal di tanah yang bukan milik mereka. Tapi yang kita mau garis bawahi atau yang kita mau lihat ialah di sini di mana keturunan Abraham akan akan menjadi hamba orang lain. Dan menjadi hamba orang lain selama itu, kan? Menjadi hamba orang lain. Daisi di sini. Keturunan Abraham. dan kalau kita lihat di sini. Kalau sesuai dengan yang kita sudah pelajari. akan melayani mereka akan melayani mereka. Artinya yang akan dilayani ialah bangsa lain. Siapa itu bangsa lain yang akan menjadi tuannya? yang maksudnya? Piraun. Orang Mesir. Mesir. Betul. Kita pakai bahasa Inggrisnya Mesir ya. Egypt. Egypt di sini. Kita pakai Egypt. Mesir. Bahasa Inggrisnya daripada Mesir. Artinya orang Israel akan menjadi hamba daripada orang Mesir. And they shall afflict them. Tante Dina, they di sini atau mereka di sini siapa? Mereka akan mengani iai atau mempersulit daripada mereka. Mereka di sini, mereka pertama siapa? Orang Israel. Yang mengani iai siapa? Orang Mesir. Mesir. Dan orang Mesir akan mengani iai mereka. Mereka ini artinya siapa? Tante Dina. Yang inilah keturunan Abraham. Orang Israel. Betul sekali. Abraham. Abraham Sidi. Atau keturunan Abraham. Atau orang Israel. Kita tulis orang Israel. Keturunan Abraham dan Israel. Dan ini terjadinya selama 400 tahun. Dan mari kita lihat apa yang terjadi dalam 400 tahun ini. Apa yang terjadi dalam 400 tahun ini. Kalau sesuai yang ini kita... Kita langsung rang. Sama saja ya. Bahwa kalau ini ada peristiwa 400 tahun. Di sini ada peristiwa 400 tahun. Mari kita lihat sama-sama. Bahwa... Di ujung daripada 400 tahun, artinya bangsa Israel tidak di apa lagi? Bangsa Israel tidak jadi apa lagi? Tidak jadi hamba lagi. Betul sekali. Tidak jadi hamba. Tidak jadi... Servant, kan? Tidak menjadi hamba. Dan kapan Tentu Dina peristiwanya bangsa Israel tidak menjadi hamba lagi? Setelah 400 tahun itu ya. Setelah 400 tahun mereka... Apa yang terjadi? Mereka... Bawa Musa keluar dari Mesir. Betul sekali. Di sini mereka keluar daripada Mesir, kan? Keluar daripada tempat perbudakan. Perbudakan di Mesir. Dan... Kalau... Kita ingat... Setelah... Kalau mereka mau keluar dari Mesir... Apanya dulu Tante Dina yang harus penuh? Oke, sebelum penuh... Kalau mereka mau keluar dari Mesir, apa yang terjadi pada tengah malamnya waktu itu? Waktu midday. Ada pembunuhan untuk orang... Anak sulung orang Israel, begitu kira-kira ya. Dan pembunuhan itu... Peristiwa apa sebenarnya terjadi? Apakah penghakiman, judgment? Iya, iya, betul. Itu dia kan. Judgment, kan? Ada penghakiman. Artinya di ujung daripada 400 tahun ada penghakiman. Tante Dina, kalau kita ingat... Akankah Tuhan menghakimi kalau memang orangnya, cawannya belum penuh? Ingat kutipan hari sahabat lalu? Iya, belum. Tuhan, betul sekali. Tuhan gak akan menghakimi. Artinya apakah Tante Dina, kita akan melihat di sini bahwa dia punya... Artinya... Dia punya cawan... Cawan siapa yang sudah penuh, Tante Dina di sini? Cawannya bangsa Mesir. Betul sekali. Ini cawan... Kalau di ujung daripadanya penghakiman dan ada yang mati, artinya cawannya baik atau jahat? Sudah jahat, sudah penuh. Sudah penuh. Artinya apakah cawan kejahatan Mesir penuhnya di ujung 400 tahun? Iya. Itu dia. Dan di cawan daripada orang Mesir ada penuhnya di ujung 400 tahun. Terima kasih Tante Dina partisipasinya. Kita mau ganti orang lain ya. Kita mau tanya lagi kepada Om Sostenes yang ada di Manokwari. Apakah bisa dengar? Selamat pagi Om. Apakah Om Sostenes bisa dengar? Iya, Bob. Oke. Oke, selamat pagi. Kita mau tanya ya. Kalau masih ingat, apa yang waktu penghakiman ini terjadi? Ini terjadi di, kalau Om Sostenes ingat, terjadi di generasi keberapa? Generasi keempat, Bob. Generasi keempat. Dan artinya apakah di sini ada empat generasi dan empat generasi itu terjadi di dalam peristiwa apa? Artinya empat generasi ini terjadi di dalam 400 tahun, kan Om Konya? Iya, betul. Artinya di dalam 400 tahun ini ada empat generasi. Dan setelah empat generasi, baru di situ dia punya cawan sudah apa? Sudah penuh. Sudah penuh. Kalau belum empat generasi, cawannya belum apa? Belum penuh. Belum penuh, itu dia, kan? Jadi tunggu sampai empat generasi, baru cawannya penuh, ada penghakiman, dan itu terjadinya midnight. Artinya midnight itu terjadi di generasi keempat, generasi terakhir. Iya, kan? Oke. Dan sekarang, kita mau cari tahu dia punya empat generasinya, kan? Iya. Artinya, Om Sustanes, apakah keluarnya itu di generasi ketiga? Setelah generasi ketiga, akan keluar dari Mesir? Di generasi keberapa? Di generasi keempat, Bob. Di generasi keempat. Dan Om Sustanes, mari kita cari tahu siapa itu di generasi keempat. Artinya ayat berikut, mau cari tahu tentang apa? Pertanyaan berikut? Apakah bisa dengar? Siapa itu generasi keempat begitu ya, Bob? Betul sekali. Siapa itu generasi keempat? Siapa itu generasi keempat? Dan kalau kita yang tahu dengan pasti, generasi keempat akan hidup ketika apa? Om Sustanes. Generasi keempat akan hidup ketika cawan dapat gitu ya? Iya. Artinya generasi keempat akan hidup-hidup keluar dari Mesir, kan? Oh, iya. Dan sebelum ke generasi keempat, kita mau lihat dulu kapan permulaannya ini, kan? Dan kalau kita lihat tadi, ada penganian oleh bangsa siapa, Om Sustanes, disini? Bangsa Mesir. Oke, mari kita cari di ayat Alkitab yang ada kata Mesirnya, enggak, Om Sustanes? Line upon line-nya, Mesir. Iya, Bob. Oke, mari kita sama-sama baca di kejadian 21, ayat 8 dan 9. Apakah Om Sustanes bisa baca? Kejadian 21, ayat 8 dan 9. Atau kalau ada anaknya Om Sustanes atau keluarga, boleh baca. Kejadian 21, ayat 8 dan 9. Kejadian 21, ayat 8 dan 9. bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Isak disapi. Oke, sampai di situ. Artinya apakah Om Sustanes disini, Isak sudah berhenti minum asih? Iya, benar. Sudah berhenti minum asih, air susu ibu, kan? Iya. Lalu, artinya apakah disini Isak baru lahir atau sudah besar ini? Ini Isak sudah besar ini, Bob. Sudah cukup besar ya, sudah berhenti minum susu ibu. Iya. Kalau di zaman-zaman ini artinya masih main-main gitu kan, Om Sustanes. Masih main-main. Oke, lanjut lagi, ayat 9. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Isak, anaknya sendiri. Apakah disini kita dapati ada anak daripada orang Mesir? Oh, iya, betul, Bob. Iya, kan? Ada anak daripada orang Mesir. Dan apa yang terjadi oleh anak orang Mesir ini? Kalau di bahasa Indonesia cuma dibilang hanya main saja, Om Sustanes. Iya, betul, Bob. Tapi kalau di bahasa Inggris ada dibilang mocking. Apa artinya mocking? Mocking itu... Mocking ialah mengejek atau mengolok. Mengolok-olok. Pokoknya di-ejek, di-caci, maki itu. Satu kelas. Mocking. Dan apakah mocking ini adalah tindakan yang baik atau tindakan penganiayaan? Kalau orang di-olok-olok, sedang dianiaya atau sedang dilayani? Dianiaya. Dianiaya. Artinya kita lihat di sini ada... Apa di sini, Om Sustanes? Di ayat kejadian 21, ayat 8 dan 9. Ada penganiayaan. Ada penganiayaan dari apa? Dari bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Dari bangsa atau keturunan Mesir terhadap keturunan Abraham. Ya kan? Keturunan Abraham. Yang keturunan Mesir ini juga keturunan Abraham. Tapi keturunan Abraham murni, yaitu Ishak, ada penganiayaan. Dan kalau kita ingat pelajaran nubuatan 400 tahun, disinilah mulai nubuatan 400 tahun. Dari pada penganiayaan orang-orang Mesir. Dan Or, iyalah. Kalau di sini, kalau kita ingat, anak yang dilahirkan Hagar, siapa namanya, Om Sustanes, anak yang dilahirkan Hagar? Ismail. Ismail. Artinya, apakah Ismail... Mana lebih tua, Ismail atau Ishak? Ismail. Ismail. Karena anak daripada Hagar dulu kan yang lahir. Ya. Jadi, inilah mulai daripada penganiayaan oleh keturunan Mesir. Dan pada akhirnya, apakah Ismail akhirnya diusir daripada rumah Abraham? Ya. Dan di sini, Ishak masih kecil. Baru keluar kan? Baru disapih. Berhenti minum air susu ibu. Dan ini Hagar dan Ismail. Gambaran baru ini Isaac, Ishak dan ibunya. Sarah. Sudah dapat apakah? Sudah dapat generasi keempatnya belum, Om Sustanes? Apakah sejauh ini sudah dapat generasi keempatnya belum? Bagaimana yang lain? Yang disonder? Om Sustanes, apakah kita sudah dapat generasi keempatnya? Ya, kayaknya sudah ini, Bob ya. Eh, coba lihat. Siapa generasi keempatnya deh kalau begitu? Sudah dapat apakah sudah dapat atau belum? Ini kita baru cari awal permulaan 400 tahun, kan Om Sustanes? Oh ya, Bob. Belum, belum ada generasi keempatnya. Belum, belum. Ada yang keluar dari Mesir ini. Ini masih permulaan dianya ini. Oke. Terima kasih. Sekarang kita mau ke Sondar ya. Selamat pagi, Sondar. Boleh baca ganti-gantian ya? Boleh, Bob. Oke. Apakah boleh ada yang baca? Keluaran 6, ayat 16. Oke, kita baca ya. Iya. Dan bahasa Inggris ya. And these are the names of the sons of Levi. Oke, sampai di situ dulu, Kak Ray. Kak Ray, di sini ada kata siapa, Kak? Levi. 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 Levi ini adalah Lewi. Lewi ini ada siapa, Pak Ucok? Lewi ini anak siapa, Pak Ucok? salah satu anak dari Israel. Atau Yaakub. Betul sekali. Jadi, dari Yaakub, atau dari Israel, generasi pertamanya, namanya siapa? Keturunan pertama dari Yaakub, siapa namanya? Lewi. Lewi, Lewi. Berikut lagi. Artinya, anak-anaknya Lewi keturunan keberapa? Pertama. Anak-anaknya Lewi, Kak Ray. Oh, kedua, kedua. Oke. Anak-anak Lewi, ialah keturunan kedua. Keturunan ketiga siapa, Kak Ray? Anaknya, anak-anaknya Lewi. Atau cucunya Lewi lah. Cucunya Lewi. Berikut lagi, artinya, keturunan keempat. Kalau bahasa Indonesia, cicit ya. Kalau menadu, cicit ya. Cicitnya siapa, Kak Ray? Lewi. Lewi, itu dia. Mari kita baca siapa anak-anaknya Lewi. Boleh baca, Kak Ray? According to the Degeneration, Gerson, and Kohat, and Mirari. Oke. Anak-anaknya Lewi, siapa Itin? Boleh sebutin lagi? Gerson. Kohat, dan Mirari. Kalau yang Itin ingat, yang Lewi ini pekerjaannya mencangkul, menanam, Atau apa Itin? Atau punya ternak, atau apa? Imam. Imam. Kerjanya di mana? Keabah, dan Cucueri. Artinya, yang boleh kerja di Keabah, cuma siapa? Gerson, Kohat, dan Mirari. Kita lanjut lagi. Inilah anak-anak Lewi. Gerson, Kohat, dan Mirari. Apakah tadi ada dengar suara Kak Ray Ambon? Belum ada, Bob. Boleh baca? Belum ada, Bob. Keluar. Oh, enggak ada. Keluar. Boleh. Keluaran 6, ayat 18. Dan anak-anak, atau betul. In the sons of Kohat, Emran, Ishar, dan Hebron, dan Usiel. Dan tahun-tahun dari kehidupan Kohat adalah 133 tahun. Oke, terima kasih Kak Ray. Jadi, di sini ada Amram. Ada ini. Ini adalah Cucu-Cucu daripada Levi. Mari kita lihat. Artinya, garisnya daripada Lewi, baru ke Kohat, baru ke Amram. Kita Amram, Ishar, dan Hebron, dan Usiel. Ada empat kan? Kita lihat, dia punya garis lagi. Siapa Cucitnya Lewi? Siapa salah satu keturunan daripada mereka? Mari kita baca ayatnya di 1 Tawarik 6, ayat 3. Ada Maribel atau siapa? Boleh baca. And the children? And the children? Oke, jadi Icitnya Lewi disini yang mau diambil garisnya Dari siapa, Maribel? Dari garis siapa? Amram, betul Amram ini adalah ayah daripada siapa, Maribel? Amram, Moses Artinya, Maribel Generasi keempat dari Israel siapa? Moses Artinya, Maribel Apakah Moses Adalah Orang yang hidup Di generasi keempat Dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Iya, Pak Iya, kan? Artinya, apakah Moses sudah tahu bahwa Dialah generasi keempat Dan di zaman dialah harus keluar dari Mesir? Iya, Pak Artinya, Maribel Kalau kita sebagai generasi keempat Apakah kita sudah harus sadar Bahwa Sains Tanda-tanda akan Waktu Tanda-tanda akan Singkatnya Waktu ini Telah terjadi di zaman kita Dan bukan di zaman yang lain lagi, Maribel Iya, Pak Sains of Levi Mari kita hitung sama-sama ya Ucok, boleh bantu Kak Hitung Ucok Dimana Ucok Kak mau taruh Angka 1 Lewi Lewi Berikut Angka 2 Dimana Ucok Di mana angka 2 Kohat Dan kalau ini Untuk tambahan saja informasi Yokebet ini Adalah tantanya daripada Amram Jadi Amram menikah dengan Dia punya tante Yokebet ini adalah Saudara perempuan Eko Hat Saudara perempuan bapaknya Amram Jadi dia menikah dengan dia Artinya keturunan ketiganya siapa? Ucok Amram 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 Tante itu Yokebet ini adalah tantanya Amram Bisa saja, Mak Apakah sering terjadi kalau Dia punya tante lebih muda daripada Dia punya punakan Keturunan keempatnya siapa? Ucok Moses Musa Musa Halo Kak Bubi Sorry Ucok Keturunan kemudian Keturunan kemudian Sudah Terima kasih Ucok Tunggu ya Kak Mau pindahin Dia punya internet dulu ya Kita lanjut lagi Artinya generasi keempatnya Ialah Moses Dan Ucok Apakah kalau kita Kalau Ucok mungkin pernah Belajar Atau Tahu ceritanya Apakah Musa dia tahu Ucok Bahwa dia yang akan bawa Bangsa Israel keluar Daripada Mesir Waktu di Mesir Dia tahu kan Ucok Waktu di Mesir Dia suka Dia sudah tahu kan Ucok Buktinya ini Ucok Waktu ada Musa lihat Bangsa orang Mesir Waktu Musa lihat Orang Mesir Dan orang Israel Bertarung Berperang Langsung Musa Dengan kekuatan Dan kepintarannya Dia bunuh Orang Mesir Apakah dia mau tunjukin Kepada bangsa Israel Ini saya Saya bisa Membela Orang Israel Dan saya sanggup Keluarkan Israel Dari Mesir Apakah Ucok ingat itu Ucok Waktu dia bunuh Orang Mesir Dia mau tunjukin Ke orang Israel Bahwa dia Adalah sanggup Yang bawa Bangsa Israel Keluar Tapi Ucok Tapi Ucok Caranya begitu Bukan Ucok Keluarkan bangsa Israel Bukan Itu dia Artinya Ucok Apakah Musa tahu Dia hidup di generasi keempat Ya Apakah Ucok hidup di generasi keempat Ucok Ucok yang kasih pelajaran kan Bahwa kita hidup di generasi keempat Artinya Ucok Apakah kita harus sadar Seperti Musa Bahwa kitalah Di zaman kita Kita akan bawa keluar Daripada Mesir Rohani Ucok Artinya setelah Zaman Ucok Kita mau Kekanaan yang Dimana Ucok Dimana itu Ucok Surga Mantap sekali Ucok Apakah Ucok Mau jadi pengikut-pengikut Musa akhir zaman Ataupun menjadi Musa-musa akhir zaman Ucok Mau ke Ovi Kalau Ucok mau Tuhan mau tolong Tidak Ucok Ada Oke Mari kita baca di Sebelum baca Patriarch and Kings Selamat pagi Itin Itin bisa dengar Bisa Pak Boleh baca Dua Sekarang itu Musa Sekarang kita mau lihat Daniel Daniel Orang Sida-Sida Boleh baca Dua Kings Dua Raja-Raja Dua Puluh Ayat Enam belas Sampai delapan belas Enam belas Sampai delapan belas Iya Zain ini siapa Zain itu artinya Kamu Kamunya siapa Itin Ezekiah Lanjut lagi And that which thy fathers Have laid up in store Unto this day Shall be carried Into Babylon Nothing shall be left Save the Lord And of thy sons And of thy sons That shall Is from thee Which thou shalt Beget Shall they take away And they shall be Apa itu Dua Baca Kak Unique 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 In the palace Of the king Of Babylon Sudah Itu ada bahasa Indonesia Terima kasih Itin Dan dibilang Keturunan daripada Hiskia Akan menjadi apa Itin Apa itu Unique Atau bahasa Indonesia Sida Sida Ucok Apa itu Sida Sida Ucok Sudah dapat Belum Sida Sida Dulu dalam kerajaan ada menteri-menterinya dan menteri-menterinya ini dulu menteri-menteri daripada raja ini mereka sorry, sorry kita pakai ilustrasi ini ya paling mantap apakah kalau hewan piaraan kalau dikebiri dia setian gak? apakah hewan kalau dikebiri setia kepada tuannya? iya kan? dan salah satunya ialah dulu menteri-menteri raja mereka dikebiri itulah unik jadi kalau ada menteri-menteri raja mereka gak menikah dan mereka hanya kerja untuk kerajaan itulah yang namanya unik dan kalau dikebiri bisa punya keturunan gak itin? gak bisa gak bisa artinya keturunan daripada hiskiah mau mau dijadikan unik artinya keturunan hiskiah akan ada atau akan habis? habis habis keturunan hiskiah dan kalau kita baca cerita hiskiah dia pada akhirnya dia murtad kan? waktu itu dia bertobat lalu akhirnya dia sombong kepada Tuhan dia sombong kepada orang-orang Mesir waktu dia disembuhkan eh dia mana kasih tunjuk hartanya kepada orang Mesir eh sorry orang orang Babel sorry orang Babel dan akhirnya orang Babel lihat orang Israel kaya eh akhirnya orang Israel ditawan ke Babylon itu sejarahnya dari hiskiah itu dia makanya Tuhan bilang karena kamu udah sombong kepada orang-orang Babel malah tunjukin harta keturunan kamu hiskiah akan jadi unik akan menjadi sida-sida akan jadi menteri bagus jadi menterinya tapi gak punya keturunan lagi itu dia betul kan itu apa tadi kak ada bilang hari kak ada jelaskan tadi oke jadi kalau untuk jadi sida-sida itu jadi menteri artinya orang-orang pandai kan Itin orang-orang bijak kan kalau mau jadi menteri mau jadi sida-sida iya kak betul kan tapi tapi gak punya keturunan lagi kan Itin iya kak itu dia mari kita baca siapa ya keturunan hiskiah yang menjadi unik ini siapa keturunan hiskiah yang menjadi unik ini siapa ya yang menjadi sida-sida kita mau baca lagi tadi Ucok sudah baca Ucok Ucok sudah baca belum 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 ya oke sekarang Ucok yang baca kalau yang ada bahasa Indonesia kita boleh sama-sama baca di Alkitab Bahasa Indonesia ya kalau Ucok boleh baca Ucok Pada tahun yang ketiga Pemerintah Yogyakim Raja Yehuda Datanglah Raja Babel Ke Jirisalem Lalu mengepung kota itu Tuhan menyerahkan Yogyakim Raja Yehuda Dan sebagian dari Perkakas-perkakas Di rumah Allah Kedalam tangannya Itu dibawanya Ketanah Ke dalam rumah Dewanya Perkakas-perkakas itu Dibawanya ke dalam Perbendaharaan Lalu Raja Berita Kepada Kepala istananya Untuk Membawa beberapa Orang Israel Yang berasal dari Keturunan Raja Dan dari Kaum Bauslawan Oke Mari kita lihat Ucok Apakah ini adalah Penggenapan Daripada Keturunan Hizki ya Ucok Dan itu terjadi Terjadi di Raja Siapa Ucok Jeho Hakim Apakah dibilang Akan menjadi Unik di Istana Babylon Dan semuanya Dan semuanya dibawa Tidak ada Yang ditinggalkan Tidak ada Barang yang Ditinggalkan Semua Diangkut Ke Babel Coba lihat Bahasa Inggrisnya Mari kita baca Bahasa Inggrisnya Dan Raja Berbicara Kepada Aspenas Aspenas Kepala Dari Apa Ucok Supaya Aspenas Bisa membawa Apa Anak-anak Apa Israel Dan keturunan Dan keturunan Raja Keturunan Raja Salah satunya Keturunan Raja Siapa Ucok Hizkiya Hizkiya Dan salah satu Keturunan Raja Dan keturunan Raja Hizkiya Akan menjadi Apa Ucok Sida-sida Sida-sida Unih Artinya Salah satu Keturunan Raja Akan Artinya Ada orang-orang Dari keturunan Raja Yang akan menjadi Unih Mari kita baca Siapa itu Unih ya Ucok Siapa itu Unihnya Yang dibawa Yang keturunan Raja Yang dibawa Ke Babylon Kita baca Daniel 1 Ayat 4 Sampai 7 Daniel 1 Ayat 4 Sampai 7 Lanjut lagi Ucok Boleh mau baca Sampai jumpa Sampai jumpa di 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 Dididik selama tiga tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Sementara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Anananya, Ananya, Nisael, dan Azhar. Oke, terima kasih Ucok. Kita mau tanya kepada Tante Nuning. Selamat pagi, Tante Nuning. Selamat pagi, Bobi. Apakah Tante Nuning bisa dengar? Ya. Halo, Bobi. Halo? Bobi yang enggak dengar Tante. Halo? Ya, dengar itu. Tante Nuning, kalau di sini dibilang, yang mau jadi unik ini, ciri-cirinya tidak ada apa Tante Nuning? Ada Tante Nuning. Tidak ada apa Tante? Tidak ada suatu celah. Oke, artinya unik ini siap untuk apa Tante Nuning? Siap untuk bekerja dalam istana. Ini secara spiritual. Siap. Memahami berbagai-bagai hikmat, mau lakukan pekerjaan yang baik. Bukan. Coba boleh tanya. Aku ulang baca ya. Kalau tidak ada suatu celah, siap untuk apa Tante Nuning? Atau Mugun? Bantu. Siap. Untuk memahami berbagai-bagai hikmat. Tidak ada di sini. Ikuti panronung. Kalau tak berjacat, siap untuk apa? 5T214. 216. Siap untuk? Untuk di... Dimeteraikan. Dimeteraikan enggak Tante Nuning? Kalau enggak ada satu cacat-cacat. Oh. Tak satupun dari kita menerima metrai Tuhan kalau masih ada satu cacat-cacat celah-nuda. Ya kan Tante? Yang siap dimeteraikan ini adalah unik ini kan di zaman mereka kan? Relative BC. Siapa Tante Nuning yang siap dimeteraikan? Namanya siapa? Sekarang. 144 ribu. Kalau di sini Daniel. Di sini Daniel. Dan Daniel ini adalah apakah kepada mereka the prince of the unik? Atau kita tahu Ahas Fenas kalau enggak salah ya ini. Prince of the unik ini adalah memberikan kepada Daniel nama. Artinya apakah Daniel termasuk daripada one of the unik? Salah satu daripada si. Iya. Apakah salah satu daripada si. Sida-Sida ini juga Sadrach Mishak Abednego? Betul. Apakah mereka orang yang tak berjacat Tante Nuning? Iya. Dan mereka siap dimeteraikan kan? Iya. Dan mereka ditawan di zaman siapa Tante Nuning? Di zaman Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar atau Yoyakim? Betul enggak Tante? Yoyakim. Pemerintahan pertama Yoyakim. Kita oke. Kita sebentar mau tanya LT. LT bisa dengar? Iya. Apakah yang dikong? Dikong boleh. Oke. Nanti kita mau tanya ya. Kalau sesuai dengan keluaran 20, Tuhan akan membalaskan kepada siapa LT? Tuhan akan membalaskan kejahatan kepada keturunan 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 ketiga atau keempat. Iya kan? Iya. Artinya Oke. Terima kasih LT. Kita kembali ke Tante Nuning. Artinya Tante Nuning? Tadi yang berbuat jahat siapa ya Tante Nuning? Yang apa? Yang berbuat jahat tadi siapa ya? Raja siapa? Yuskiya. Artinya yang mendapat hukuman menjadi unik atau sida-sida ini Daniel dan teman-temannya Sadra Mesa Abed Nigo tapi yang awal yang dikutuk tadi kan Hizkiya ya? Iya. Artinya Daniel ini keturunan keberapa Tante Nuning? Kalau dia membalaskan. Keturunan keempat dari Hizkiya. Keturunan ketiga atau keempat dari Hizkiya. Dan itu ada di zaman siapa Tante Nuning? Iya. Zaman Yoyakim. Artinya kita harapkan zaman Yoyakim adalah keturunan keberapa Tante Nuning? Keempat. Pertama dong. Keempat. Eh, kan keturunan di Yoyakimnya atau di keturunan? Oke. Eh, sorry. Iya, di Yoyakim keturunan. Selamat pagi. Oke. Oke. Kalau mungkin Om Stanley belum bisa dengar. Eh, ke Om Gun ya. Om Gun, apakah bisa dengar Om Gun? Bisa, Pak. Oke, tadi mari kita hitung sama-sama bantu hitung ya Om Gun. Dari Hizkiya ada empat keturunan. Keturunan pertama Hizkiya siapa Om Gun? Hizkiya. Ada di layar. Manaseh, Amun, Yusya, Yohahas. Ini keturunan satu-satu keturunan ya. Coba lihat dulu. Keturunan kedua Amun. Keturunan ketiga siapa Om Gun? Yusya. Keturunan keempat? Yeohu. Abis itu Raja kelimanya siapa Om Gun? Yeho Hakim. Artinya Daniel keluar di zaman siapa? Yeho Hakim. Tapi Yoyakim keturunan keberapa Om Gun? Kelima. Dan di sini Daniel. Ya, artinya bukan keturunan. Artinya bagaimana ini garis keturunan keempatnya Om Gun? Iya, kurang mudeng saya di sini ya. Tadi katanya kejahatannya Hizkiya dibalaskan keempat keturunan keempat. Generasi keempat. Mas di situ ada berapa Raja sampai Yoyakim? Ada lima. Berarti kurang mantap ini kan? Enggak baik. Tapi kalau pola Alkitab selalu sama enggak Om Gun? Sama polanya. Tapi ini lima itu. Makanya pertanyaan kan? Betul. Jadi ini adalah nama Raja-Raja Israel. Mari kita lihat sekarang garis keturunannya. Boleh bantu hitung lagi ya Om Gun? Ini dia Raja-Raja Israel. Dari Hizkiya Ini sesuai urutan anak. Kalau ini sesuai urutan anak. Angka 1 Manasye bukan Om Gun? Angka 1 Manasye, ya benar. Anaknya Manasye siapa namanya? Amon. Anaknya Amon? Yusia. Anaknya Yusia ada berapa Om Gun? Tiga. Siapa saja? Jewakim, Jewahas, Zedekiyah. Artinya Jewahas keturunan keberapa Om Gun? Jewahas keturunan keempat. Zedekiyah keturunan keberapa? Keempat juga. Yoyakim keturunan keberapa Om Gun? Jewacin, Kelojin, Kelojin keempat. Zaman Kim ini siapa keluar Om Gun? Ya itu tadi. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di keturunan keberapa setelah Hizkiya? Keempat setelah Hizkiya. Setelah. Itu dia. Artinya apakah melalui ini dikonfirmasi lagi Om Gun? Di generasi keempat, Tuhan balaskan jadi unik. Jadi sida-sida. Yoyakim adalah keturunan keempat, walaupun dia raja kelima dari Hizkiya. Tapi dia berada di garis keturunan keempat, tidak Om Gun? Oh iya. Karena anaknya si Yusia itu ada tiga ya. Iya, itu dia. Yohas ini, jadi yang jadi raja itu bukan anak lagi, tapi saudara-saudaranya. Itu dia. Makanya tetap di generasi keempat. Di zaman Daniel dibawa ke Babilon. Itu dia. Artinya pola Alkitab Om Gun selalu benar enggak? Iya, selalu benar. Bob, bisa dikecilin itunya biar bisa di-screenshot, Bob. Bob, boleh diulangi, Kak, tentang keturunan keempat ini dari... Keturunan keempat ini ya. Jadi kalau keturunan keempat ini, di zamannya Raja Hizkiya, ialah kalau dulu anaknya Hizkiya, ialah Manasye, kan? Anaknya Hizkiya, apakah Manasye? Anaknya Hizkiya, Manasye. Oke, kita coba pakai gambar ini ya. Anaknya Hizkiya, ialah ini anak. Jadi ini keturunan pertama, ini anak. Lalu anaknya Manasye, ialah Amon. Keturunan kedua. Anaknya Amon, namanya Yosaya. Keturunan ketiga. Anaknya Josaya itu ada tiga. Jehoahas. Eh, sorry. Anaknya Josaya ada tiga. Jehoahas. Jehoahakim. Jehoahas. Sama satunya tadi bukan Jehoahas. Kok kah? Jehoahas. Jadi, Raja. Segehoah, ya. Jehoahas. Jehoahas. Segehoahas. Secara keturunan, escara Raja, dia Raja keberapa setelah Hizkiya? dia raja kelima kan kalau setelah iskiah tetapi secara keturunan Joyakim ini adalah keturunan keempat, generasi keempat sama seperti generasinya Jewahas dan di zaman itulah Daniel menjadi unik atau sida-sida di Babylon apakah sudah jelas? ini dia, mereka satu generasi Joyakim, Joyahas, jadi kaya ini garis keturunan jadi LT, apakah ini dikonfirmasi LT bahwa nubuatan keturunan ketiga keempat tidak akan salah di keturunan keempat dan itu adalah dua saksi daripada garis kita mau rangkum ya sudah habis coba ya kalau kita rangkum lagi artinya apakah gambarnya disini apakah yang di zoom boleh bantu jawab sama-sama? kita mau review kembali ya ada dua garis empat generasi kita sudah punya dua garis empat generasi ada dua, ada garis-garis empat generasi mari kita lihat sama-sama generasinya di generasi 400 tahun di generasi 400 tahun ada keturunan siapa saja keturunan pertamanya siapa? dari Israel Lewi setelah Lewi siapa? Kohat Kohat setelah itu? Mon Amram habis Amram siapa? Musa Musa itu di zamannya bangsa Israel selama 400 tahun kalau itu mari kita lihat di generasi keempatnya daripada Hiskia dari zaman Hiskia dari zaman Hiskia keturunannya ada empat juga keturunan pertamanya siapa? Manashe Manashe setelah Manashe? Amon Amon setelah Amon setelah Amon ada Josiah Josiah setelah Josiah ada tiga anaknya dan salah satu keempat generasi keempat ini siapa namanya? Jehoiakim Jehoiakim dan di zaman Jehoiakim lah Sida-Sida Daniel menjadi unik di Babilon generasi keempat mari kita lihat apakah ini Alkitab polanya selalu sama ya dan kalau kamu cari gali lagi akan ketemu terus dan yang terakhir inilah dia punya dia punya pola daripada perenungan kita kejadian kita melihat satu kita baca di kalau kita ikuti yang ini kita langsung rangkum saja ya kalau kita ikuti waktu itu kita ada renungan sama-sama waktu di tanggal 30 Januari mengenai ini kan mengenai Nuh di zaman Nuh sebelumnya apakah kita sudah kita sudah sering baca sama-sama di Matius zaman Nuh sama dengan zaman siapa? zaman Nuh sama dengan zaman kedatangan kedatangan anak manusia zaman siapa umur anak kedatangan anak manusia betul sekali mari kita baca di kutipan ini ya di PP daripada kita baca di kutipan di PP mari kita baca sama-sama kutipan di PP apakah yang belum baca boleh baca yang yang belum baca boleh baca silakan dari sini dari oke boleh metusalah Nuh dan banyak lagi yang lain telah berusaha tetap menghidupkan pengetahuan akan Allah yang benar dan membendung arus kejahatan akhlak 120 tahun sebelum akhirat Tuhan melalui seorang malekat yang suci menyatakan kepada Nuh akan maksudnya dan memerintahkannya untuk membuat sebuah bahtera untuk membuat bahtera ia harus berkotbah bahwa Tuhan akan menunjukkan anggabah ke atas bumi untuk membinasakan orang-orang jahat itu mereka yang percaya akan kekabaran itu dan mau bersedia untuk menghadapi peristiwa itu melalui pertobatan serta pembaharuan akan memperoleh pengampunan dan akan diselamatkan Enok mengulangi kepada anak-anaknya akan apa yang perlu menyatakan Tuhan kepadanya berhubungan dengan air bahtera dan Medusara serta anak-anaknya yang sempat mendengarkan khutbah Nuh ikut membantu membuat bahtera itu oke jadi kita mau tanya apakah Enok tahu akan ada air bahtera tahu ya Enok tahu artinya mana duluan tahu Enok Metusalah atau Nuh duluan yang tahu pekabaran air bahtera Enok 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 anak-anaknya diulangi lagi pekabaran air bahtera mari kita lihat keturunan Enok sampai Metusalah kita baca di satu tawari kita baca di satu tawari satu ayat tiga satu tawari satu ayat tiga apakah boleh baca juga sekali satu tawari satu Enok Metusalah Lameh oke generasi pertama yang tahu ialah Enok generasi kedua Metusalah Enok 2 Metusalah Metusalah 3 Lameh kalau kita mau lihat Palmonanya Lameh ini umurnya berapa? 9 969 itu Metusalah oh Metusalah 96 lawan dari 666 berapa? 99 bukan 777 betul sekali Lameh umurnya 777 mantap sekali dan habis Enok Metusalah Lameh habis Lameh anaknya Lameh siapa ya? tawari 1 ayat 4 1 tawari 1 ayat 4 artinya ini satu generasi ini mereka satu generasi oke jadi anaknya Lameh siapa namanya? Nuh artinya Nuh generasi keberapa? keempat Noah generasi keempat kalau kita mau baca ini tambahan saja ya daripada nubuatan tentang Henok Henok itu telah bernubuat dan kalau kita bisa baca di buku Judas buku Judas yang menulis akan nubuatan tentang bahwa Henok yang telah melihat kita baca kita baca sama-sama Henok di buku Judas Judas 1 ayat 14 ayat 1 ayat 14 dan 15 apakah ada yang mau baca? Judas yang belum membaca siapa saja? apakah Alwin atau Demi atau siapa saja? Mak Linda boleh baca Judas 1 ayat 14 dan 15 juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya menghakimi semua orang yang menjatuhi dan menjatuhi hukuman orang-orang pasik semua perbuatan pasik yang mereka lakukan dengan semua kata mistah kata-kata mistah yang diucapkan orang-orang berdosa yang pasik terhadap Tuhan artinya apakah ini penghakiman terhadap orang pasik terjadinya di generasi keberapa dari Henok oke Henok adalah generasi ketujuh dari Adam tapi terjadinya di siapa? di generasi keempat kan di Nuk generasi keempat dari Henok generasi keempat dari Henok itu Henok salah Lamek dan Nuk dan mari kita lihat ini ya tanda-tanda akhir tanda-tanda sebelum air bah yaitu di zamannya Nuk mari kita lihat tanda-tanda air bah di zamannya Nuk kita langsung saja baca disini kita langsung baca kutipan 1sp70.1 1sp70.1 kita mau lihat di zaman Apakah yang belum baca boleh baca lagi mengenai Nuh ini dia boleh baca Nuh dan keluarganya tidak sendirian dalam dalam takut dan mentaati Tuhan tetapi Nuh adalah yang paling saleh dan suci dari siapapun di bumi dan adalah orang yang hidupnya dijaga Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya dalam membangun bahtera dan memperingatkan dunia akan datangnya malapetaka metu 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 kakek Nuh hidup sampai tahun banjir dan ada orang lain yang percaya akan pemberitaan Nuh dan membantunya dalam membangun bahtera yang yang mati sebelum air bah datang ke bumi Nuh melalui khutbah dan telatannya dalam membangun bahtera mengutuk dunia apakah disini mengutuk ini artinya mengundem bahasa Inggris paling pas kondem jadi membawa penghakiman kepada dunia dengan melakukan yang benar sama seperti hukum kondemkan hukum benar sehingga membawa penghakiman kepada orang yang salah seperti itu juga Nuh metu salah dengan melakukan yang benar mereka menyatakan hukum yang benar kepada orang-orang yang salah artinya dibilang metu salah ini kakeknya daripada siapa kakeknya dari Nuh metu salah kakek daripada Nuh dan kalau kita baca kutipannya bahwa apakah metu salah disini dia mendengarkan khutbah daripada daripada siapanya kalau anak dengar khutbah bapaknya normal normal enggak kalau anak dengar khutbah bapaknya normal enggak atau dengar khutbah kakeknya normal enggak langkah satu langkah kalau misalnya anak dengar khutbah orang tua normal tapi kalau kakeknya dengar khutbah cucunya bagaimana itu yang enggak normal kebalik harusnya yang tua khutbah yang muda tapi dari pelajaran Nuh apakah Nuh lebih muda dari Metosala iya dan Metosala ini orang tertua di bumi bayangkan mungkin badannya besar Nuh masih agak lebih kecil umur 500 setengah umurnya setengah umur ya apakah Metosala ini kita bisa simpulkan Metosala ini orang yang sombong enggak kalau mau dengar nasihatnya cucu berarti enggak dong itu dia apakah dia orang tua yang rendah hati di zaman Nuh iya karena mau dengarin omongan cucunya itu dia padahal sudah grand grandfather kakek daripada Nuh tapi dia dengar pekabaran cucunya dan dia bangun daripada apa dia ikut membantu bangun Bahtera tapi pada akhirnya apakah Metosala ini masuk Bahtera enggak apakah Metosala enggak masuk Bahtera karena dia binasa minum air bah kayaknya meninggal duluan sebelum air bah dikutipan ini dibilang dengan jelas bahwa bahwa Metosala mati sebelum air bah dibilang artinya dia minum air bah enggak menjadi pengolok enggak enggak dia mati sebelum dia orang percaya apakah dia orang percaya dia percaya pekabarannya Nuh dan kalau kita belajar selidiki lagi Metosala salah satu pekabar pekabar daripada zaman Nuh tapi dia adalah contoh orang yang mati sebelum datangnya penghukuman itu ya itu dia artinya Nuh adalah orang yang apa yang hidup hidup di zaman penghakiman hidup 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 di zaman penghakiman dan melewati apa Mugun melewati time of trouble berarti coba kita lihat ini dia punya garisnya coba kita lihat ini 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 garis apakah disini ada air bah iya di akhir itu ada air bah dan air bah apakah penghakiman 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 terakhir dimana di ujungnya itu daniel 12 ayat 1 enggak michael stand up setelah itu apa Om Gun setelah itu TOT time of trouble 7 kutuk 7 kutuk sebelum 7 kutuk sebelum air bah pintu sudah tertutup berapa lama Om Gun 7 hari artinya apakah sebelum daniel 12 satu ada tutup pintu enggak Om Gun iya sebelum daniel 12 satu sebelum makael berdiri sudah tutup pintu duluan apakah pintunya di midnight Om Gun bagi orang yang terima pekabaran iya artinya apakah Nuh sudah masuk bahtera sejak 7 hari atau saat midnight dia sudah lewati Om Gun iya jadi sebelum midnight Nuh itu sudah masuk itu itu dia apakah Nuh adalah contoh orang yang melewati midnight midnight cry sandelo air bah daniel 12 satu selamat dalam 7 kutub hidup hidup iya itu betul sekali kalau metus salah bagaimana Om Gun metus salah diistirahatkan sebelum midnight itu dia atau kalau mau pasnya lagi sebelum daniel 12 satu karena kita tahu kan Om Gun di sandelo akan ada yang hidup tapi setelah itu melalui kematiannya darahnya menjadi saksi Oh Oh ya orang yang beristirahat sebelum sebelum air bah atau daniel 12 ayat satu dan kalau kita lihat metus salah hidupnya sampai tahun yang apa Om Gun sampai tahun air bah air bah air oke kalau ini contohnya kalau air bah itu bulan 8 artinya jika air bah bulan 8 maka metus salah mati tahun berapa bulan berapa ya bisa saja di bulan 7 nya atau bulan 6 nya tapi bulan 1 bulan 1 sampai 7 enggak om Gun iya tapi tahunnya sama tahun yang sama tahun yang sama saat air bah kita mau pagi win bisa dengar oke kalau alwin belum bisa dengar kita mau tanya om dem selamat pagi om dem win bisa dengar win iya oke jika air bah bulan kelima win metus salah kira-kira istirahat kapan win bulan keberapa win kira-kira ini perkiraan sebelum bulan kelima atau bulan keberapa win bulan 4 1 sampai 4 kan win oke kalau jika air bah bulan ketiga maka metus salah istirahat kapan win 1 sampai 2 bulan 1 sampai 2 artinya win kalau kita tahu kapan air bah bulan keberapa kita bisa tahu gak metus salah kira-kira istirahat bulan keberapa win iya oke win kalau ingat apakah aluin bisa bantu dimana ayat mengenai bulan daripada tahun air bah bulan daripada air bah kejadian 7 iya kejadian 7 kejadian 7 ayat ayat berapa ya win kejadian 11 oke boleh baca win kejadian 7 ayat 11 coba untuk yang di zoom inilah daripada ini daripada ayat-ayat terakhir kita dan coba perhatikan disini kalau kita tahu kapan air bah kita bisa tahu kapan kira-kira metus metusala beristirahat karena tahun yang sama bahasa inggrisnya coba kita baca ya live until the very year of the flood hari tahun paling pas tahun yang sama the very year of the flood kata kuncinya ini metusala hidup sampai tahun yang sama artinya kalau air rebah bulan ketiga metusala istirahat bulan satu sampai dua mari kita baca tahun keberapa bulan daripada air bah boleh baca win pada tahun ke-600 dalam kehidupan pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17 bulan itu pada pada hari itu segala mata air sama udara raya telah terbelah dan tingkat-tingkat langit telah terbuka bulan kedua ini artinya air bah bulan ke kita mau tanya kita mau tanya kalau bisa semua ditanya LT air bah bulan keberapa LT bulan kedua kak oke kita mau tanya emak linda air bah bulan keberapa emak linda bulan kedua bo artinya emak linda metus salah istirahat kira-kira kapan bulan ketiga bulan keempat setelah air bah atau sebelum emak sebelum air bah artinya kira-kira bulan keberapa bulan satu bulan ke satu atau bulan kedua tanggal satu sampai sepuluh apakah metus salah seorang rakek yang rendah hati mendengar pekabaran lu beristirahat bulan ke-satu atau bulan kedua tanggal satu sampai sepuluh detik-detik terakhir sebelum air bah iya itu dia pertanyaannya seharusnya air bah tanggal berapa air 17 pintu sudah tertutup berapa hari 7 hari hari sebelumnya pintu sudah tertutup makanya kita bikin kemungkinannya tanggal satu sampai tanggal berapa 10 langsung mata air memancar air bah keluar ya kan jadi kira-kira makanya tanggal satu sampai sepuluh karena 7 hari sebelumnya pintu sudah tertutup ini mengingatkan kita di akhir zaman kita tutup dengan ayat terakhir ayat kita langsung baku disini apakah yang lain mau baca kita mau ulangi kutipan-kutipan yang mantap ini ada kutipan-kutipan yang konfirmasi ini semua mau kita coba ya kita baca ini dia kita bertanya apakah methusala ini mati karena apakah methusala ini mati karena tolak pekabaran atau digolongkan dengan orang-orang benar HHMLD 249.2 coba kita baca ya kita baca sama-sama apakah ada yang mau baca ini oke sampai disitu sampai disitu apakah ini golongan orang benar atau orang 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 yang tolak pekabaran atau orang benar orang benar orang yang oke ketika methusala oke nuh mati setelah air bahkan om gun ya methusala mati sebelum air bahkan om gun apakah mereka mati karena menolak pekabaran atau karena cinta dosa boleh lanjut lagi itu bukan karena dosa yang telah mereka lakukan secara pribadi tetapi karena bapak mereka adam telah menurunkan kepada mereka sifat panah yang ada ujungnya artinya apakah methusala mati karena pegang dosa atau karena sudah tua mati tua iya akhir hayat apakah dia mati yang tersalah mati dalam dosa atau Tuhan izinkan methusala istirahat untuk menjadi tanda daripada orang-orang ada orang tua yang hidup di akhir zaman yang akan istirahat sebelum air bahkan bukan karena cinta dosa tapi karena adam turunkan sifat efek dosa yaitu mati makanya sahabat kemarin kematian adalah satu hal yang pasti di siap bumi kita karena bapak adam turunkan dari tubuh kita di dalam tubuh kita sudah ada untuk benih kematian dan methusalala istirahat bukan karena cinta dosa tapi dia adalah lambang daripada orang yang rendah hati yang beristirahat sebelum air sebelum tutup pintu kalau kita sudah melihat methusalala akhir zaman beristirahat kita akan harapkan akan ada apa akan ada air bah air bah dan kalau kita lihat sesuai garis lainnya nuh lainnya nuh kapan air bah terjadi air air bah terjadi bulan keberapa umgun umgun bulan kedua dan kematian daripada methusalala terjadi bulan artinya kita bisa perkirakan kematian daripada methusalala terjadi di bulan keberapa umgun di bulan ke satu bulan ke satu atau daripada awal-awal daripada bulan kedua kan kita tutup daripada renungan pagi kita matius 24 ayat 37 kita baca tetapi sebagaimana hari-hari daripada kematian sama seperti itu juga hari kedatangan anak manusia biarlah kita bisa merenungkan akan dekatnya tutup pintu melalui setiap desain anda-tanda yang Tuhan telah berikan kepada kita Musa hidup di generasi keempat dia tahu dialah yang akan bawa keluar daripada bangsa Israel Musa dia tahu di generasi dia akan bawa apakah ibu dari L.T ada L.T apakah ibu daripada Daniel L.T tahu ini Daniel ini mau jadi generasi keempat kita pakai konsep dia tahu sebentar lagi Babylon sudah mau datang nubuatan Nabi Yesaya sudah mau digenapi ingat nubuatan Nabi Yesaya keturunanmu akan kau peroleh Exodus 20 L.T Halo Kak Kamu putus-putus atau L.T Apakah hidup zaman Yogyakim yang akan dibawa penghakiman Nabi Yesaya dan mana Daniel sadar dia generasi keempat seperti itu juga di zaman Nuh generasi keempat dari Henok yang tahu pekabaran akan ada penghakiman Tuhan tapi Henok telah dahulu ke surga artinya apakah di generasi awal ada yang pernah ke surga enggak di lain kita ada kak siapa L.T kalau Noah itu adalah di zaman kita siapa di ini yang Terima kasih.